Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijok berita. Pemerintah Kota Madiun terus menjalankan rencana pembangunan Jalan Ringkrut Timur atau JRRT. Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Madiun tahun 2023-2043 telah disetujui bersama legislatif. Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Madiun tahun 2023-2043 dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterima dan disetujui untuk segera ditindaklanjuti. Khusus Raperda RTRW untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapatkan proses evaluasi. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, progres jalan Ringkrut Timur dapat dilanjutkan setelah Raperda RTRW tersebut telah disesuaikan ketentuan pemerintah pusat. Untuk itu, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait lanjutan pembangunan JRRT. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya meminta eksekutif untuk segera menindaklanjuti agar pembangunan lingkar luar timur Kota Madiun dapat segera dijalankan. Plan, desain, gambar, terus mulai dari volume, sudah semua selesai. Cuma nanti setelah tata ruang ini kan kita emuhi dengan kabupaten, dengan buku penur. Karena kalau desain ini sudah jadi semua, tata ruang sudah oke, buku penur bahwa tanda tangan. Tapi kalau belum selesai, buku penur bahwa tanda tangan kan mendahului kan tidak bisa, harus tata ruang dulu. Tata ruang penempatan lokasi, menentukan lokasi, tata rangda, buku penur bahwa tanda tangan jalan. Kita belum ada target karena perpres tersebut bicara nasional, ada selingkar wilis, ada percepatan beromotong geris meru. Jadi kita lihat substansi kepentingan daripada pembangunan tersebut seperti apa. Secara bertahap, karena itu sebagian besar melewati aset pemerintah, kita bisa segera bebaskan dan siapkan. Kita menunggu hasil dari keputusan pusat berkaitan dengan DED kita. Kalau DED kita sudah diterima, akan kita bebaskan secara bertahap milik swasta. Diketahui lahan JRRT telah dilakukan pengukuran bersama tim ahli. Pebebasan lahan pada tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi di tingkat pusat yang berubah. Pebebasan lahan nantinya menunggu hasil koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur.